Hey guys, welcome back to my channel dengan aku, Bebi Kemarin itu aku udah bikin my bag collection video Gak afdol rasanya kalo hari ini aku gak bikin video shoes collection Gak sama kayak bag, itu aku gak pernah yang namanya koleksi Jadi aku tuh biasanya beli karena bener-bener butuh Dan sebelumnya aku mau minta maaf banget aku belum bisa balik ke konten aku seperti biasa Yang beli barang termurah atau termahal ataupun ke salon Karena seperti yang kalian tau, pandemik virusnya masih belum berakhir Jadi sebisa mungkin aku masih di rumah aja Dan di video ini aku akan menggabungkan antara sendal dan sepatu Dan diantaranya tuh gak ada yang brandnya yang bener-bener mewah banget Jadi biasa aja guys, biasa aja Dan ini bukan untuk pamer karena di video sebelumnya masih ada aja yang nganggep aku tuh pamer Bukan untuk pamer guys, tapi emang konsep videonya tuh kayak gitu Menunjukkan tas ataupun sepatu yang kita punya So kita langsung aja mulai Aku bakal ngurutin dari sepatu paling lama yang aku punya Sampai yang paling baru So yang pertama disini aku punya heels warna hitam dan putih gini Ya aku suka warna putih guys Dan aku suka karena ini talinya tuh nyilang gitu di kaki kita Jadi kalo dipake kayak anti mainstream banget Dan ini merek Christian Siriano Ini aku belinya di Payless Ini juga ada tulisannya sih Payless Nah awal aku beli sepatu ini tuh enak banget dipakai Sama sekali gak sakit Tapi malah sekarang udah lama Dia malah jadi sakit dong Padahal kan biasanya sepatu baru yang sakit Terus kalo udah dipakai lama jadinya lebih nyaman Ini malah kebalik Dan jadinya sekarang udah gak kepakai lagi Soalnya sakit banget di bagian belakang ininya Bikin kaki kita tuh kayak luka gitu loh guys Pas aku kuliah kali aku beli ini Udah lupa banget harganya berapa Pokoknya nanti yang lainnya Kalo aku masih inget harganya Aku bakal kasih tau Kalo yang aku gak kasih tau Mohon maaf berarti aku udah lupa Berikutnya aku punya heels dari Bella Gio Bella Gio atau Bella Gio sih bacanya Dan ini tuh punya cerita yang lucu banget Sebenernya ini bukan tipe aku banget Sepatu kayak gini warna coklat Kayak ibu-ibu menurut aku Eww gitu Ini ceritanya aku beli pas aku lagi di Bali Terus malamnya itu mau ada party Tapi karena aku mikirnya Oh cuman ke Bali dan gak ada kepikiran mau ikutan party Aku cuma bawa sendal Jadi malam sebelum partinya itu Aku ngemol dan kayak buru-buru cari sepatu apa aja yang ada heelsnya Pokoknya biar enak lah partinya gak pake sendal gitu Soalnya yang aku bawa tuh sandal jepit guys Jadi kayak waktu aku tes sih di tokonya kayak bagus Cantik gitu tapi pas aku bawa pulang ke rumah loh kok kayak ibu-ibu banget ya Dan ini juga gak murah loh untuk yang kayak impulsif buying Maksudnya kita gak ada rencana beli kayak tiba-tiba langsung pilih yang ini tuh kayaknya 400 ribuan Dan sampe sekarang cuman dipakai beberapa kali karena jujur kurang suka sama modelnya Ini penyesalan sih sebenernya ya Dan heelsnya juga kayak nanggung banget gitu Kayak untuk kantoran banget gak sih Tapi ini nyaman banget sih Untuk ke party tuh untuk joget tuh enak banget Dia tuh nyaman gitu di kaki Berikutnya ini ada sepatu dari Nike Ini kayak sneakers gitu Jadi aku beli ini Karena waktu itu ada rencana mau ke labuan baju Dan disana kan pasti kayak ada trekking-trekking gitu Jadi aku sengaja cari sepatu yang bisa untuk trekking Tapi rencana aku ke labuan bajunya tuh gagal Gak jadi pergi Jadi aku malah pakai sepatu ini untuk ke... Kemana ya waktu itu? Nah akhirnya aku pakai sepatu ini waktu jalan-jalan ke Banjarmasin Ketemu tempat yang tanahnya tuh warna merah Jadinya ini udah dicuci berulang kali Ada kali lima kali dicuci ya Tapi gak mau hilang dong Inilah konsekuensi kalau punya sepatu warna putih Ini bersih guys Ini bersih ya gak kotor Cuma warnanya udah kayak gini aja guys Ini harganya 1,5 juta kalau gak salah pas aku beli Tapi sekarang udah turun banget harganya guys Kayaknya udah di bawah 1 juta kalau kalian mau beli Pas baru keluar aku langsung beli Makanya harganya masih mahal banget Tapi ini nyaman Berikutnya aku punya sendal dari Nike juga Ini aku beli kalau gak salah harganya 400 ribuan gitu Dan ini nyaman pol Dan sekali lagi warna putih Gampang kotor Tapi bagus banget Aku suka Di strapnya ini warna rose gold Dan juga ada tulisan Nike Gede banget Menurut aku ini cocok banget dipakai sehari-hari Jadi kayak gak lebay Tapi lumayan lah ada brandnya gitu loh Awal aku beli ini tuh kaki aku sakit banget Pas pakai disini Ininya lumayan sempit Padahal ini udah pas sih Ukuran panjangnya tuh udah pas Tapi gak tau di kenapa di bagian sininya tuh kayak agak sempit kaki aku Mungkin karena kaki aku agak buntel gitu Jadi dia agak sempit Tapi setelah beberapa kali dipakai Ini nyaman banget Pokoknya ini tetep ada di depan rumah aku Karena tiap hari aku pakai yang ini guys Kalau kalian mau lihat detailnya Bulet-bulet gitu Terus ada logo Nike-nya juga disini Di belakangnya juga ada logo Nike Berikutnya ini ada heels Warna merah marun Dan ini tinggi banget Ini ada heels paling tinggi yang aku pernah punya Kayaknya ini 12 cm lebih Ini aku beli untuk aku pakai di seserahan aku Atau yang kalau Chinese-nya tuh nyebutnya sanggit Sanggit itu identik dengan warna merah Gaun aku juga merah waktu itu Dan makanya aku pakai heels yang ada warna merahnya Tapi gak terlalu ngejren biar gak balapan sama bajunya Ini walaupun tinggi tapi nyaman banget Ini dari Shows and Kids Empuk banget di bagian ininya Jadi enak banget dipakai Karena dia juga ada di belakangnya gini Jadi gak bikin lepas-lepas gitu loh guys Ini aku beli kalau gak salah Harganya 800 ribu gitu Dan ini totally worth it banget Aku sampai pakai juga di nikahan aku guys Berikutnya menyambung sepatu aku yang seserahan ini Ini adalah sepatu nikahan aku Kalian bisa lihat Oh my god bagus banget Ini bling banget Dan ini dari merek Staccato Ini aku ada cerita lucu pas beli sepatu ini Jadi pertama kali aku lihat sepatu ini tuh di Bali Di store Staccato-nya Dan pas aku coba itu kelonggaran Padahal udah ukuran yang paling kecil Which is ini 36 Akhirnya aku gak jadi beli Terus waktu aku ke Bandung Aku lewatin lagi store Staccato disana Dan aku jatuh cinta lagi sama heels ini Akhirnya aku coba lagi di store Bandung itu Ukuran yang sama 36 yang paling kecil Ternyata tetep aja longgar Setelah dari Bandung aku ke Jakarta Emang tujuannya itu untuk cari sepatu wedding Nah pas aku di Jakarta itu aku masuk ke salah satu store mewah Namanya Christian Lobontine Dan aku lihat ada sepatu yang mirip banget kayak ini Tapi harganya kalau gak salah belasan juta atau 20 juta Nah setelah dari store itu aku langsung nyari store Staccato lagi di Jakarta Dan akhirnya aku beli di Jakarta Padahal longgar guys Ini ukuran 36 longgar dan inilah sepatu yang aku gelip Pada saat aku wedding Aku gak bisa pakai sepatu ini Karena longgar banget gak bisa dipakai jalan Lepas terus Untungnya gaun aku tuh kan panjang Jadi ketutup kakinya tuh gak keliatan Akhirnya aku pakailah sepatu ini untuk wedding aku Sepatu ini tuh cuma formalitas Cuma di foto-foto doang pakai sepatu ini Soalnya kalau di foto ini kan gak nyambung gitu ya Di satu sisi menyesal juga beli sepatu ini Karena lumayan mahal Aku beli kalau gak salah 1,8 juta Tapi gak bisa dipakai Cuma bisa dikagumin dong keindahan sepatu ini Lanjut Masih tentang sepatu wedding Karena aku weddingnya itu di pantai Aku butuh beberapa sepatu Karena kan di pantai itu pasir ya Kalau pakai heels otomatis jalannya itu Masuk-masuk gitu heelsnya Dan itu jelek banget kalau di video ini cara jalan aku Wah enggak, enggak banget Jadi aku belilah satu sendal kayak gini Tapi sendalnya tuh tinggi Biasanya kita sebut dengan wedges Dan ini mewah banget Warna putih juga Ada marble-marblenya gitu desainnya Dan ini depannya juga ada mutiaranya Ini dari Everbest Dan ini aku beli kalau gak salah 1,5 juta Tapi sayangnya karena dia terlalu tinggi Dan dia itu di belakangnya gak ada pengait kayak gini Kalau ini kan ada pengaitnya nih Jadi kalau kita pakai kaki kita tuh gak lepas-lepas Sedangkan ini karena dia sendal Jadi agak lepas-lepas gitu Dan karena dia tinggi Aku sering banget keseleo guys Sebenarnya waktu hari H Aku tunjukin sepatu ini Ke wedding organizer aku Dia udah bilang takut aku keseleo Pakai sendal ini Ternyata dia bener banget Untungnya aku sih gak keseleo Pas aku wedding Tapi setelah aku wedding Aku pakai ini lagi Dan bener-bener keseleo dong Sakit banget Karena dia terlalu tinggi Jadi kalau kita Keinjek batu atau apa Yang ngiring dikit Kita udah langsung oleng gitu guys Dan setelah dipikir-pikir Sekarang kayak lumayan sayang gitu ya 1,5 juta Untuk sendal yang bikin aku keseleo Tapi ya ini membantu banget Pada saat aku wedding Terakhir ini adalah Sepatu paling mahal Yang pernah aku punya Aku beli ini Kalau gak salah 7 jutaan Dan sekali lagi Mahal Karena aku belinya Pas baru keluar Ini di tengah-tengahnya Ada logo Tori-nya Dan juga dia ada Perpaduan warna gitu Di depannya kayak warna Abu-abu Dan di belakangnya Kayak warna pink-pink Nude gitu Tapi satu kekurangannya adalah Dia tuh licin banget guys Aku pakai sepatu ini Harus hati-hati Awalnya itu Aku ke Tori Birch Untuk beli flat shoes-nya Which is flat shoes-nya Dia tuh terkenal nyaman banget Dan setelah aku cobain di store-nya Bener-bener super super nyaman Sepatu ternyaman Yang pernah aku pakai Tapi Karena kalap mata Aku lihat ini Modalnya bagus banget Dan waktu aku cobain Emang gak Gak senyaman yang flat shoes-nya Cuma gak tau kenapa ya Aku malah jadi pilih ini Padahal ini lebih mahal Daripada flat shoes-nya Dan sekarang Agak-agak menyesal Harusnya beli flat shoes-nya aja Tapi kelebihannya adalah Kalau flat shoes aku gak bisa pakai Di event-event Kalau yang ini Karena dia ada heels-nya sedikit Aku bisa pakai Ke event yang gak terlalu formal So segitu aja video aku hari ini guys Thank you so much Untuk kalian yang udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga virus ini cepat berakhir Jadi aku bisa bikin konten aku lagi Seperti biasa Keluar rumah Ngemol Belanja Ya aku udah merindukan Kemal guys I'll see you on my next video guys Bye Bye